Halo Studio Lovers, berbicara sepak bola pasti akan mencakup tentang pembicaraan mengenai pemain, klub, negara, pelatih, hingga wasit. Namun di antara itu semua ada satu sisi yang sering dilupakan ketika berbicara soal olahraga si kulit bundar tersebut, yaitu stadion. Arena para glariator lapangan hijau tersebut dari masa ke masa dibentuk sedemikian rupa untuk menciptakan kenyamanan pemain ketika bertanding, dan penonton ketika menyaksikan sebuah pertandingan. Setelah FIFA resmi menunjuk Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023, menggantikan Indonesia. Nah kira-kira seperti apa megahnya stadion yang dimiliki oleh Argentina jika dibandingkan dengan stadion yang ada di Indonesia? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, FIFA mencabut mandat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 akibat penolakan terhadap timnas Israel U20 untuk tampil di Indonesia. FIFA pun merasa Indonesia tidak mampu membedakan secara real perkara olahraga dan politik. Infantino telah menekankan jika Piala Dunia U20 memainkan peran kunci dalam upaya FIFA mempromosikan sepak bola junior di seluruh dunia. Terbukti studio Lovers, sejak tahun 1977, turnamen ini telah menghasilkan sejumlah pemain bintang seperti Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, dan Erling Haaland. Nah, bersedianya Argentina menjadi tuan rumah dinilai sangat layak mengingat fasilitas stadion terbaik dan megah beberapa berada di Argentina. Lima stadion telah disiapkan oleh Argentina untuk Piala Dunia U20 tahun 2023 di bulan Mei ini. Tanpa stadion klub Liga Argentina yang sedang berkompetisi pada 27 Januari hingga 30 Juli 2023, sebab FIFA menginginkan stadion dengan kondisi lapangan yang baik. Nah, ada Estadio Ciudad de la Plata di Buenos Aires yang berkapasitas 53.000 penonton. Stadion ini bakalan dipakai sebagai venue dalam lagia Piala Dunia U20. Stadion ini dirancang oleh arsitek Roberto Nolo Ferreira. Saat peresmiannya nih, Stadion Lovers pada tahun 2003 silam, stadion ini dianggap sebagai stadion paling modern di Amerika Latin. Sedangkan di Indonesia ada stadion utama Gelora Bung Karno yang sebenarnya nih dipersiapkan untuk dipakai dalam pembukaan Piala Dunia U20. Namun, batal sejadi-jadinya Stadion Lovers. Nah, stadion GBK ini berkapasitas 77.193 penonton, dinamai untuk menghormati jasa Soekarno Presiden Republik Indonesia pertama. Selanjutnya, di Argentina ada Estadio San Juan del Bicentenario yang terletak di San Juan berkapasitas 25.286 penonton. Stadion ini diresmikan pada tahun 2011 lalu. Nah, stadion ini pernah dipakai untuk kejuaraan sepak bola Amerika Selatan tahun 2011 dan 2016, partai final Piala Argentina tahun 2013, final Piala Liga Profesional 2020, dan sebagainya. Selain dua stadion yang telah disebutkan tadi, venue Piala Dunia U20 selanjutnya ada Estadio Unico de Villa Mercedes di San Luis yang berkapasitas 30.000 penonton. Stadion ini diresmikan tahun 2016 lalu. Nah, stadion ini di Stadion Lovers pernah dipakai untuk final Liga Sepak Bola Villa Mercedes tahun 2022 dan final Turnamen Federal A tahun 2022. Stadion Lovers, selain GBK Stadion Kapten Iwayandipta Digi Anyer, Bali yang berkapasitas 25.000 penonton, awalnya juga bakalan dipakai untuk melakukan drawing group Piala Dunia U20. Namun, agenda penting ini dibatalkan FIFA karena gubernur Bali Iwayan Koster tiba-tiba menolak timnas U20 Israel tampil di Piala Dunia U20. Sebenarnya nih, stadion ini pada tahun 2020 direnovasi habis-habisan dalam rangka menyambut Piala Dunia U20. Kementerian PUPR menguncurkan dana fantastis lo studio lovers, yakni senilai 152,9 miliar rupiah untuk merenovasi. Namun sayang, stadion ini tidak jadi dijejaki oleh anak-anak muda bertalenta tinggi dalam sepak bola. Sementara itu, di depan mata Argentina juga bakalan menggunakan Estadio Unico Madre de Ciudades di Santiago del Estero sebagai venue Piala Dunia U20. Stadion ini berkapasitas 30.000 penonton dan baru diresmikan pada tahun 2018 lalu. Stadion ini juga menjadi arena pertandingan Supercopa Argentina tahun 2019 yang diperbutkan River Plate dan Racing Club, di mana dalam sejarah menjadi salah satu laga dengan kartu terbanyak. Andai Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, maka stadion lain yang bakalan dipakai sebagai venue adalah Stadion Delora Bung Tomo di Surabaya, yang memiliki kapasitas 46.806 penonton setelah direnovasi pada tahun 2020 lalu demi menyambut gelaran Piala Dunia U20 tahun 2023. Namun sayang, stadion ini gagal menyambut anak-anak muda terbaik di lapangan hijau. Selain itu, ada Stadion Gelora Sriwijaya di Palembang yang berkapasitas 23.000 penonton yang dibangun pada tahun 2001 silam. Lalu ada juga Stadion Sijalak Harupat yang terletak di Bandung. Stadion ini resmi dibuka tahun 2005 lalu. Stadion megah ini memuat sekitar 30.000 penonton. Stadion ini juga sudah menggunakan rumput berstandar FIFA berjenis Zoysia Matrela Limer untuk meminimalisir cedera pemain. Kemudian venue terakhir di Indonesia yang selanjutnya digunakan menyambut anak muda berbakat di Piala Dunia U20 adalah Stadion Manahan di Solo yang berkapasitas 20.000 penonton. Stadion ini dipersiapkan untuk acara penutupan dan final Piala Dunia U20. Namun, impian itu benar-benar terkubur studio lovers. Sementara Stadion kelima atau terakhir yang bakalan dipakai oleh Argentina sebagai venue Piala Dunia U20 adalah Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza. Sebuah kawasan metropolitan sensus terbesar keempat di Argentina. Stadion ini berkapasitas 42.000 penonton. Dan stadion ini dibangun untuk menjadi salah satu lokasi Piala Dunia 1978 dan mengalami renovasi besar-besaran untuk persiapan Copa Amerika tahun 2011. Stadion yang cukup bersejarah ya, studio lovers? Oke deh studio lovers, itulah perbandingan stadion sepak bola milik Indonesia versus Argentina. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!